Percepatan Bantuan Sosial dan Percepatan Belanja Daerah. Saya melihat ini, saya melihat angka-angka. Ini yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bantuan sosial, dana desa. Pertama, data yang saya terima untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun. Ini kita lihat untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten kota dan provinsi, Rp13,3 triliun. Yang dipakai baru Rp2,3 triliun. Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan Sosial, Perlinsos, ada anggaran 12, di catatan saya, Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya pada rakyat menunggu ini. Kemudian juga dana desa. Ini Rp72 triliun total, yang dipakai untuk BLT desa itu Rp28 triliun. BLT desa totalnya Rp28 triliun. Tetapi yang realisasi, yang dipakai baru Rp5,6 triliun. Juga kurang dari 25 persen. Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita semuanya. Tetapi sekali lagi, saya minta kepemimpinan di lapangan yang kuat itu betul-betul kita munculkan, agar rakyat tahu bahwa kita berada di kanan-kiri mereka. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.